. Dunia memang penuh dengan herup biku. Berbagai gemerlap dunia tentu menyelohkan mata Anda sebagaimana Anda silau dengan sinar matahari. Namun tentu itu bukan sikap yang bijak bila Anda membiarkan mata Anda silau sebagaimana Anda juga tidak akan pernah membiarkan matahari menyelohkan mata Anda. Nalar sehat Anda, menuntut Anda berpikir, menganalisa, dan kemudian membuat satu kesimpulan yang tepat. Apa dan bagaimana Anda menyikapi silaunya sinar matahari Anda menggunakan topi? Anda menggunakan payung berteduh di bawah pohon, di bawah rimbunnya dedaunan untuk menjaga kesehatan mata Anda dan tujuan-tujuan yang lainnya. Demikian pula dengan berbagai gemerlap dunia. Sebagai seorang muslim yang memiliki nalar sehat, memiliki hati nurani, tentu Anda tidak akan membiarkan mata Anda silau karena cahaya gemerlapnya, kehidupan dan hirup ekoknya dunia. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Anda, berpesan kepada kita sebagai umatnya. Jatinya dunia itu begitu manis, khadirah hijau seindah alam ini. Namun Rasulullah SAW memberikan satu catatan penting. Allah SWT menjadikan kalian sebagai pemimpin di bumi ini. Tentu sebagai seorang pemimpin Anda akan menimbang, menilai, mengukur, memikirkan dan merenungkan mengenalisa untung ruginya sebagai wujud dari kepemimpinan Anda. Dan kemudian Allah bukan hanya sekedar menjadikan Anda sebagai pemimpin, namun kelak di hari kiamat setelah Anda meninggalkan dunia ini, meninggalkan berbagai hirup ekok dunia ini. Allah akan melihat, Allah akan menghisap, menimbang apa yang kalian kerjakan, apa yang Anda lakukan tentang dunia ini. Apakah Anda silau? Sehingga Anda tidak dapat menilai dunia, mata Anda menjadi kabur, nurani Anda menjadi tertutup oleh kemerlapnya dunia atau nalar sehat Anda. Nurani Anda, iman Anda menuntut Anda, memimpin Anda menuntun Anda untuk bisa bersikap dengan baik dan benar. untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab sehingga Anda memimpin dunia ini, bukan dipimpin oleh dunia. Anda menjadi orang yang mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Ingat, Rasulullah SAW telah memberikan satu peringatan kepada Anda, Ta'isa Abdud-Dinar, Ta'isa Abdud-Dirham, Ta'isa Abdul-Khamisah, Ta'isa Wantaqas wa'idha shika falantaqash. Celaka orang yang berlari, berpacu di belakang dina dan di belakang dirham. Umurnya, waktunya, tenaganya, semua potensinya, digunakan hanya untuk mengumpulkan, mengeruk, menumpuk dina dan dirham. Celaka orang yang hanya mengejar keindahan dan nikmatnya pakaian sutra, pakaian yang indah. Ta'isa Wantaqash, kata Rasulullah. Celaka dan tersungkur, jatuh tertimpan tangga. Betapa menderitanya Anda, sudah jatuh. Ternyata tangganya pun menimpa Anda, sungguh menderitakan. Dan ketika Anda terus berlari di belakang dunia, terpukau, terperdaya, silau oleh kemerlapan dunia, sehingga Anda lalai bahwasannya Anda akan dihisap. Anda akan berjumpa dengan Allah. Anda harus mempertanggungjawabkan seluruh ramah Anda kepada Allah. Ketika Anda silau, ketika Anda lupa hanyut, lupa daratan. Apa yang terjadi? Ketika Anda ditimpa musibah. Fakta, kodrat ilahi, berbicara. Sehingga Anda mengalami musibah, mengalami kegagalan. Anda harus berhadapan dengan fakta bahwa dunia ini semuanya adalah di tangan Allah. Allah yang mengatur dunia. Kadang dunia itu berputar ke atas, kadang juga berputar ke bawah. Kadang Anda untung, kadang Anda buntung, kadang Anda sehat, kadang Anda sakit. Dan suatu saat Anda harus berhadapan dengan fakta. Al-Maud. Ketika Al-Maud telah menjemput apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapinya. Apakah kemerlapan dunia ini yang akan Anda bawa? Tidak. Apakah indahnya dunia yang akan Anda bawa jadikan bekal? Sekali-kali tidak. Tidak. Hanya amalan Anda yang akan Anda bawa. Karena janganlah mata Anda silau dengan kilauan dunia ini. Ingat Anda di dunia ini sebagai pemimpin. Anda di dunia ini sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Walakad karam nabani Adam. Sungguh manusia telah kami muliakan. Namun, apa tujuan Anda di dunia ini? Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Anda semuanya ini? Fasilitas, harta, keindahan dunia, manisnya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jina wal insaliyal ya budul. Aku tidaklah ciptakan cindan manusia. Melainkan untuk menegakkan ibadah. Menegakkan ubudiyah. Hanya mengisahkan Allah. Beribadah kepada Allah. Mengabdikan dari Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah Anda melakukannya? Kapankah Anda melakukannya? Seberapa banyakkah Anda melakukannya? Hingga kapan Anda melakukannya? Simaklah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan. Wa'bud rabbaka hatta ya tiyaqal yakin. Teruslah. Dan teruslah. Teruslah Anda beribadah kepada Rabbimu. Hatta ya tiyaqal yakin. Hingga al-yakin. Yaitu ajal. Suatu yang pasti. Suatu kepastian yang tidak bisa Anda hindari. Al-maut. Menjebut Anda saat itulah. Anda berhenti. Saat itulah Anda usai dari tugas Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga petua singkat ini bermantap bagi Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Kiloan dunia sebagaimana kita juga mampu membentengi mata kita dari silauhnya matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.